hai 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 Facebook live we're back in podcast darakan ya Iya kita kita kembali ke Facebook setelah Agustus ya ya terakhir kita pakai Facebook Agustus dan sekarang hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 tadi kita sempat nyaksiin yang gue yakin juga sebagian besar temen-temen luar sana ada yang nonton soal PSC bisa apa jelit dua kalau kita lihat memang ini sepertinya memang ada agenda yang berlanjut dari dari jelit pertama tersebut yakin akan ada jelit-jelit selanjutnya ya tergantung hasil nanti gimana investigasi dari Om titel Pak Tito tadi Oh gue terlalu menggunakan banyak selalu kepada pria-pria tua kapolri loh itu loh gue dapat kapolri kita eh Pak Tito karnavian jadi kita setidaknya semua sudah bisa melihat bahwa sebenarnya mafia di dalam sepakul Indonesia bagaikan hantu ya karena kita tahu itu ada tapi kita susah untuk mulai dari mana untuk membukti dari mana tapi pada saat bersamaan bukti-bukti saksi-saksi kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti terus bermunculan dari orang-orang yang mengaku tahu bahkan pernah mengalami iya dan terlibat langsung dengan apa yang mereka sebut itu sebagai mafia cuman ya sejauhin 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 kan yang kata di ada di Mata Najwa itu yang berani ngomong ya orang-orang yang merasa dirugikan mereka terlibat tapi kenapa mereka akhirnya berani ngomong ya karena mereka merasa dirugikan udah bayar tapi tetap kalah juga berarti apakah memang sebenarnya penindakan atau pengusutan ini itu demi sepak bola Indonesia yang lebih baik atau cuma karena basis sakit hati dong? kalau yang dari kasus hari ini ya dari kasus hari ini sih gua yakin itu karena sakit hati dan ya sakit hati dan ya dirugikan gitu kan apalagi yang tadi Banjarnegara ya Banjarnegara Persibara Persibara yang ngomong Mbak Lasmi itu kan backgroundnya politik orang politik, orang ya ga usah sebut partainya lah, orang politik yang sangat partainya yang balihonya baru bermasalah itu ya? iya yang balihonya baru di obrak-abrik sampe ada curhat-curhat lanjutan jadi pasti orang-orang kayak gitu kan concern sama keluar masuk duit keputaran uang pasti concern kayak gitu jadi ya kenapa akhirnya ada lagi baru yang bermunculan ya walaupun harus kita apresiasi sih sampai dia ngasih apa bukti-bukti cat, bukti transfer bukti transfer, bukti pembukuan bahkan ada juga itu kok cukup harus kita apresiasi walaupun ya mereka bisa kena juga sebenarnya ya tapi balik lagi ini kan tadi lu bilang orang-orang ini orang-orang politik apakah menutup jadi ada sesuatu yang mereka jagain di luar sana berarti secara ga langsung lu bilang spiritnya ga murni untuk memperbaiki sepak bola? ya spiritnya spirit kayak ya gua dirampok nih udah sekedar gitu doang sih karena ketika lu diuntungkan diem kecil pulangan untuk lu membuka itu semua karena takut ketika lu buka justru lu yang kena sendiri ya memang tadi kalo diliat dari Mbak Lasmi terus juga tadi ada om Andi dari salam tabu salam akhirnya turun gunung akhirnya ya turun gunung membebirkan satu dan dua hal yang sayangnya beliau tadi tidak mau membuka semuanya di tv nasional ya tapi ya gua ada bener juga karena ini isu sensitif maksudnya ini isu serius gitu ga bisa sembarangan dipublish di luar takutnya justru nanti ketika dibuka sekarang dibuka tadi takutnya ada pihak-pihaknya yang ga bertanggung jawab entah itu membelokan entah itu memanfaatkan tersebutnya satu dua nama untuk menyerang satu dua nama tersebut terus jadi arahnya beda gitu jadi agendanya beda agendanya nyerang orang gitu iya ya takutnya ini tajam di awal tapi akhirnya jadi tinggal gitu kan makanya bapak Andi ini cukup apa ya diplomatis bukan ya bisa dibilang cukup kesatria lah karena tadi dia bilang saya ga mau buka disini saya udah komitmen ga mau buka disini tapi akan saya buka di Satgas yang akan dibuka sama kapal ini nah berarti kan Om Andi dari salam tabu selalu udah mempercayakan dia akan membuka apa yang dia tau ke Satgas ke pihak tertentu lah dalam hal ini mungkin ke polisian dan jajaran timnya tapi lagi-lagi apakah bukannya skeptis ya karena kan ini pengaduan pelaporan kepada polisi udah bukan pertama kalinya waktu tadi James Limbo ya ah siapa tuh yang tadi di di laporin waktu 2010 itu yang tadi jelas-jelas Johan Ibo iya Johan Ibo itu udah udah ngelaporin maksudnya udah udah diperiksa sama polisi udah bilang orangnya ini orangnya ini tapi ujung-ujungnya dilepas tapi ya berarti kan bukannya berpersangka buruk ya tapi tidak menjamin juga bahwa kepercayaan pemandi dari salam tabu salam ini akan terbayar tuntas dengan kredibilitas sih yang akan nanti menyidik gitu loh ya selama kapolri 2015 sama kapolri sekarang beda sih harapan buat dibuka sama Pak Tito ada ya iya ya walaupun sebagian dari kita tahu Pak Tito selain di kapolri jadi apa kita tahu iya dan enggak lagi pula sekarang udah bulan Desember 2018 2019 tinggal menyesalkan hitungan nafas lagi bukan enggak mungkin Pak Tito ya kalau bisa gak sih gue belum paham gimana sistem kepolisian apakah Pak Tito bisa bertahan di posisi yang sekarang sampai kasus ini selesai yang mana mungkin memakan waktu berbulan-bulan ya oke lah kita bilang lewat pemilu lewat April 2019 gitu maksudnya dikhawatirkan nanti ketika memang komitmen tadi Pak Tito dari awal udah akan mengusut semuanya apakah ada jaminan di tengah jalan siapa tahu ada agenda politik lain Pak Tito dicopot dari jabatan kapolri kan maksud gue itu loh jadi ketika udah dicopot orang ini udah bukan udah gak berunang lagi megang Satgas kan bisa jadi kan gitu jadi menurut oh ini ada live yang masuk nih dari Fahru Farhadian dia bilang masih aja sih Rik Persija juara urusannya apa urusannya apa sama Persija lu dulu dewan nih kalau lu gimana komentar dari si Fahru masih aja sih Persija juara ini dejek nih ya nggak tahu sih nggak bisa dibilang mungkin dia punya konsen sama Persija gitu lu gak bisa pukul rata semua orang itu dejek maninya seperti lu iya mungkin dia punya perhatian khusus untuk Persija tapi mungkin ini siapa Fahru ini terlalu cepat untuk membaca situasi menurut gue karena tadi sepanjang diskusi tadi kan nggak nggak ada singgungan soal Liga 1 bahkan nggak cuma Persija nggak ada soal Liga 1 ini cuma nerusin apa yang udah dibahas di jilis 1 aja sih itu toh apalagi dan lagi pula pesen untuk Fahru udahlah Persija udah juara udah udah case close udah apa ya kalau kata Maman itu damai yang sopan udah udah cukup sopan lah kemarin jadi tinggal nanti aja dateng aja acara tanggal 21 di Monas itu aja tapi gue yang tadinya gue dengan acara Mata Najwa ini agak-agak apa ya buat apa sih karena kan iya waktu itu udah ada dan tadi yang dibilang juga agak-agak normatif juga di luar yang wajar negara ya cuman tadi dengan Pak Andi yang ngomong kalau 2010 ada sesuatu juga walaupun dia bilang gak ada match fixing tapi dia merasa ada keanehan tapi gue iya dari statementnya Om Andi tadi gue liat justru beliau memposisikan diri sebagai korban iya pada saat hari-hari ditanya sama Najwa hari-hari saya gak tau apa-apa tapi setelah beberapa tahun oh ternyata gue dimainin nih disitu dia memposisikan diri sebagai sebagai korban walaupun nanti kita gak tau yang dibocorin ke Satgas itu apa yang orang gak tau apa-apa sekelasan di Darussalam kok tidak tau di hari-hari secara teknis menyeluruh yang terjadi kepada timnya mungkin bisa aja gak tau gitu tapi kan kita patut memelihara kecurigaan kalau kata hikam gitu jadi ya ya semoga ini penyelidikan dari polisi akan berbuah positif ya kita kedatangan satu orang gue minder nih gue minder nih gue tadi ya esot abad siling Ultras dari Ultras mana mas? ya Ultras gue juga ya wah orang-orang yang dalem nih orangnya tadi oh orang yang dalem iya iya kalau ngeliat tadi seperti kasus perkembalannya dari jilat 1 jilat 2 dan orang-orang yang dateng kalau dari mas sendiri kalau mungkin bisa di kulit lagi mas soal AFF 2010 iya waktu itu ada cool tweet iya kalau gue ngeliat sih ya ada jelarat-jelarat seperti ini karena memang fenomena stopbo itu menjadi sangsa yang sangat cukup bagi media-media termasuk dan ya fungsinya juga cukup bagus lah ya memfasilitasi untuk gimana kita melangkah ke depannya ya itu itu cukup patut dia kresiasi mesti banyak suara-suara miring lah ya itu segarkanlah anjimu gue gak bilang berlalu ya tapi dari fenomena yang soal mahal pilihan bola itu ya ya kita bisa bilang memang ini udah udah mengakar dari beberapa dekadis ya termasuk wajanan soal apakah final piala FF 2010 itu udah diatur ya itu udah udah emang jadi pembahasan yang sangat meluas setelah final yang terjadi dan ee kalau kita ambil logikanya ini sih logikanya ketika itu kan ke Indonesia dipaksa menang telap ya 51 menang telap lalu kita sampai final dengan meyakinkan meyakinkan dan coba dicira-cira aja di Indonesia ini ada beberapa supporter Indonesia yang bener-bener berharap Indonesia juara gitu dari ratusan juta masyarakat Indonesia taruhan ada sekitar 40-50 juta berapa berapa protokol yang mendukung final sesuatu dan kita anggap aja ada 45 juta sampai 50 juta yang bertaruh bertaruh dalam arti main judi gua yakin Indonesia menang terus lalu anggap mereka Mereka masalahnya menang kalah atau... Skor Dan diri itu sudah juga sembuh Buat para bandar-bandar diri Dengan 40 juta Masalahnya setiap 40 juta orang Entahlah berapa keuntungan yang diambil Dari akhirnya Dan makanya enggak aneh kalau di Indonesia itu Jadi salah satu pasar Yang potensia untuk dimainkan Karena Berdasarkan Kau pernah baca di Kalau di Indonesia itu Untuk baca di Hong Kong itu Soal dari lima besar Lima besar yang ada di pasar dunia Favorit Asia Di dunia Ya itu Soal panggit atau enggaknya Itu yang pernah aku baca Jadi ya kalau dibilang Apakah 2010 itu ada Tidak benar ada penanggara sekarang Atau enggak Tadi koncolan yang gue tunggal Itu sih memang Tapi Tapi urgensi kita mungkin 2010 Sekarang dibahas lagi Apakah nanti Bisa jadi membuka jalan untuk Yang sekarang-sekarang ini Lagi diselidikin Apa yaudahlah 2010 itu udah lama juga Atau tadi Bambang Surya bilang Yang lalu udah lalu Sempat ada titik nol lagi Kita mulai lagi Apa Bisa gak yang di 2010 itu jadi Ditarik benang merah Sampai sekarang Untuk buka Sebenarnya bisa Karena ada itu pengurusan yang lama Ke yang baru ini kan Gara bedanya Ya Dia terus-terus mengatakan Urutannya itu masih ya Sama-sama aja gitu-gitanya kan Dan kalau kita bicara soal Hukum di Contohnya di mana Itali yang Tauan berapa tahun 9 tahun Atau udah gak Berlaku lagi Gak bisa dibuka hukum lagi Sementara di Indonesia kan gak gitu Gak ada Hukumnya Jadi sampai kapan itu Kalau itu yang terbukti ya Bisa Di hukum Kalau di Italia kan Ok itu berusaha Ini untuk kasus apa gitu Cuma akhirnya Dia gak bisa Dibusut lagi Karena emang udah Ada luar sehukumnya Ya Belumnya Dia yang sangat Mungkin ini ada Sedikit saya baca Komentarnya masuk dari Rasid Rasid Panggabean Persija Enggak Dia justru memojokkan Persija gitu Masih Dia bilang Persija main lawan klub lain Mainnya Sama Pas lawan PSM Lah kenapa Pialanya udah di Jakarta Untuk Rasid Panggabean Mungkin Agar rajin-rajin baca media online Iya Karena pada saat hari H Apa namanya tadi Rasid Panggabean Rasid Panggabean Kalau mungkin emang Masih agak kebingungan Jaman sekarang Kalau banyak media media Sering gitu Mungkin bisa Coba intip Ada nama itu Ya dia lagi nampil di kita Sesu kita Tadi cuma nonton Tapi gak baca Iya Mungkin Trophy replika ada di Iya Jadi sebenernya Rasid Panggabean Trophy replika itu ada di dua tempat Di PSM Eh di Makassar dan di Jakarta Jadi Mengingat pertandingan terakhir itu Hari terakhir Dua tim ini bisa juara Jadi tinggal siapa nanti yang megang piala replika Gitu aja sih Eh udah dibalasnya Meruski Fadillah Hehehe Hehehe Bukan Sebenernya gue juga ingin Ngebuka Apa ya Cakrawala Iya Cakrawala berpikir Temen-temen saya Kenapa sih Kenapa sih Orang mau rela Ngeluarin duit 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 Gak kecil kan ya Untuk jadi bola Tunggitanya sih gini Ketika lu Ngeluarin duit Duit Dari ular 4 miliar Untuk mengatur semua itu Mengatur semua itu Tapi Lu liat pasarnya itu gede Dan lu dapat konsen Dari ular 5 triliun Itu tuh udah rugi Sangat menguntungkan Nah Selama Orang Indonesia masih main Dudi Dan gak cuma orang Indonesia sih Seluruh dunia Yang ini akan sangat Belit Ya kalaupun kita bisa berantas-berantas Yang ketahuan Ya tapi Selama pasar judi itu masih potensial Ya akan Terus Tapi mungkin gak Judi itu kan emang udah Bagian dari manusia ya kan Bahkan Judi juga masuk di hukum agama Berarti kan Judi itu udah naturalnya Kita main judi Bisa gak Judi ini dikelola secara fair play Supaya gak mengotori Nilai-nilai sepak bola Gimana Ya kan Maksudnya tujuannya gitu kan Kalo ngulangin judi Gak mungkin Di Inggris aja kan Judi legal Iya 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 Salah satu contohnya ya Kayak di Inggris Di Eropa lah Sudah banyak Situs-situs judi yang Untuk mengakomodir Hasrat orang Pengen main judi Ya dari situ aja loh Maksudnya gak usah pakai Embel-embel ke Apa Ke bandar misalnya Yang lo Lo cukup main Online deh Karena gak Gak akan Ngerugiin Pihak klub Ya Gak ngerugiin Orang yang berkecebung Di dalam pertandingan itu Gitu loh Ya kalo lo mau main judi Ya udah Kayak gitu aja Gak usah sampe Kayak tadi Andi Darussalam bilang Iya Eh semua orang dateng ke saya Buat minta tolong Cuma kan yang jadi permasalahan si Pelaku-pelaku judi itu Mengintervensi Sembilan Apa Empat kali dua puluh lima menit itu kan Eh dua kali empat puluh lima menit itu Gitu Itu dia yang jadi masalah Yang dimasalahkan disitu Sebenernya Ya misalnya gitu Nah kalo kita Berbicara logikanya kembali ya Misalnya Kenapa sih di Atau beberapa negara dengan Sekolah yang Udah maju Kenapa mereka sangat minim Provinsi Orang sekolah atau apa yang Kembali lagi ke Masalahnya Sebenernya Ya bukan bahasa Sebenernya bahwa Kemakmuran Insan-insan sepak bola Atau pelaku-pelaku sepak bola Itu sangat penting Ya itu Permainan itu Selama Tadi bener kata Siapa tadi Yang Gajinya lima juta Ya siapa yang gak mau ditawarin Andi Andi Darussalam Adet ya Kata Pak Adete tadi Ya Menteri di luar negeri ya Ya Gaji udah Makmur Dan mereka Yang gimana ya Polan Tapi juga udah profesional Gitu Dan Emang Controllingnya juga udah Sangat ketat gitu Sementara ya Kayak Italia Mungkin dibilang maju Kontrauran dan Sangat fungses Tapi ya Gue ngeliatnya ya Italia masuk sama saatnya Controllingnya sangat Gak Gak ketat ya Makanya Masih sangat potensial Untuk suar Berapa kali kasus dari Toto Eh Toto 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 ngobok-ngobok keorganisasian atau ya secara statukan itu baru tiba bisa turun tangan sementara kalau udah masuk ke ranah pidana dan itu harus ada kerja kooperatif antara PSSI dan melalui lah, kalau tidak kooperatif PSSI yang terutup, benar kata tadi kata pengaruh siapa ya nggak akan jalan, itu nggak akan jalan, karena itu kaitannya dengan insopensi atau nggak karena PSSI sendiri juga menutup diri untuk untuk diperiksa dan segala macem berarti nggak tahu, dari diskusi bertiga ini gue dapat kesimpulan baru, judi dan sepak bola bisa jalan beriringan asal nggak saling tebak-tabrakan, selama judi itu nggak merusak pertandingan 2x45 menit kalau menurut kata gue sih, judi di bola Indonesia ini simbiosis mutualisme sih soalnya ya memang masalah utamanya judi itu berpengaruh langsung ke hasil pertandingan ya karena memang, apa, kantong si pemainnya nah itu yang harus nantinya, yang nantinya harus diselesaikan sama Satgas itu supaya si judi-judi ini nggak, nggak merusak si sepak bola, iya nggak sih? karena kan kalau tadi dibilang judi udah jadi, apa, habitat, apa, bukan habitat, habitat lama manusia ya, ya situ akarnya udah jauh banget sekarang tinggal gimana kita antisipasi supaya si judi ini nggak semakin menggerogoti umurnya sepak bola terutama di Indonesia dan kembali lagi buat klub-klub, terutama kasta bawah ya nggak usah terlalu maksa bikin klub nggak usah terlalu maksain pengen apa naik kasta naik kasta ya, ya, gue paham lah apalagi yang punya klub pengen masyarakat sekitarnya akamsi sana pengen, apa, lihat sepak bola negaranya maju cuman, ya lagi-lagi nggak usah maksa kalau emang nggak ada kekuatan dana ya buat iya buat apa karena balik-lagi iya nanti jadinya kan jadi ancur-ancur juga jadi awal terbentuknya niat untuk melakukan begitu-begitu segitu nggak bermudah judi jadi berarti dari segi manajernya juga harus matang dari awal iya harus dari awal harus kokoh dari awal harus tahu bagaimana kekuatan ya kita karena bicara duit ya harus tahu bagaimana kekuatan duit yang mereka punya harus tahu diri sama lu Gowa sih iya, kalau daerah lu kalau lu nggak belum cukup mampu untuk membangun sebuah tip sepak bola karena kan ya rumit lah nah itu nggak ini nggak soal lu main 2x 45 menit gitu ini soal lu bayar gaji pemain selama musim soal gimana lu akumulasi transport, away, stadion, tiket segala macem jadi unsur-unsur dasarnya juga harus dipenuhin, dipertanggung jawabkan iya nggak sih mas? ya iya karena kan awal dari manajerial tim gitu tadi kan Mas Hirawan bilang selama sistem pengelolaan timnya aja belum beres itu masih akan memunculkan apa hasard-hasard baru swap-swap baru kan swap itu kan jalan pintas kan orang-orang yang ngelakuin itu juga kan pengen dapat hasil cepat timnya ke tempat tertentu ya dari situ aja udah nggak fair play logikanya segitu udah apa ya budaya yang sangat mengakar kan iya sepak bola itu bisa dibilang sebagian kecil atau bisa dibilang sebagian besar enggak tapi bukan cuma sepak bola lah kalau swap itu udah jadi bangsa di Indonesia inilah kita semua pasti mencari jualitas iya ya itulah kalau karena panel statement gue itu tadi judinya sepak bola bisa jalan beriringan kan asal sejudinya nggak menggoreguti sepak bola ya karena balik lagi judi lu menghilangkan judi dari zaman romai rambah muda juga judi udah menjamur iya mungkin implementasinya aja parenkaranya aja yang berbeda-beda iya sama efeknya mungkin para penjudi ini bisa mencontoh salah satu follower kita di youtube ya yang menang hampir 70 juta segera pel dunia kemarin itu lebih itu lebih menuntungkan mereka menuntungkan kita dan ya gitu kan ya ya itu dia duitnya di ditelen sendiri maksudnya lu nggak ngerugiin klub mana-klub mana gitu ini nggak ngerugiin orang lain lah iya jangan bilang Jerman kalau dari Mexico karena pengaturan sepabilan iya bang hamster kita yang tebak karena pengaruh PO iya daripada mereka terjebak lagi merugikan banyak-banyak pihak ya udah nonton PO aja mau ngejudi gitu tapi ya mungkin karena kita masih banyak nggak tahu ini orang dapat 70 juta dari mana sih langsung kotak aja orang ya kalau gue kembali lagi sih begini ya kalau kita bicara soal sirkulasi ya kita sebutnya mafia bola pengaturan suara atau apalah itu memang kompleks ya kompleks karena itu melibatkan orang-orang yang sangat kuat itu sangat kuat kalau pun ada satgas atau ya seberapa nanti efektifnya itu itu yang perlu dinanti ya kan ya dari jaman dulu-dulu seorang RI 1 pun nggak bisa menyentuh untuk urusan kayak gitu itu kan tapi ya dengan situasi yang mulai terbuka kayak gini sih seharusnya ya pekanan itu bisa membuat para instalasi-instalasi yang terkait bisa lebih lebih aktif bergerak untuk ya paling nggak kita ada bukti konkretnya lah kalau ada pelaku-pelaku yang kelas kakaknya itu benar-benar ditangkep biar diperiksa atau apa itu kalau cuma kerece-kerecehnya ya itu itu udah banyak lah yang kelas-kelas runner DS atau yang lain-lain itu itu mungkin kita bolong mudah lah digit atau bolong-bolong tercampur lagi itu kayaknya tidak ya kalau tercampur lah ya berarti bagaimana yang kelas kakaknya itu yang diselesaikan itu memang kalau kita bilang ya bukan gue bilang apakah ADT itu terlibat atau nggak atau siapapun itu ya bukan soal itu itu kita nggak tahu ya karena kita cuma selama ini kita cuma menduga-duga sementara kita ada batas dengan adis praduga tak bersalah jaman media sosial ini kita menyebut nama itu bisa dikenal namanya ITE dan lain-lain nah itu ya makanya sekarang kita silahkan Bapak itu dan jajaran Bapak 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 ya terkait Satgas sih gua udah sebenarnya udah skeptis sama Satgas dari segala macam bidang ya soalnya dari dulu terutama di politik kita itu udah sering bikin Satgas pemerintahnya DPR Presiden udah bikin Satgas tapi hasilnya nggak tahu kemana kalau Satgas polisi gua nggak tahu cara kerjanya cuman ya agak-agak skeptis apalagi tadi dengan apa background Bapak Tito di luar kepolisian cuman mungkin yang bisa diharapkan itu ya dari anak buahnya sih dari ya nanti Satgas yang di ini ke lapangan loh soalnya tadi dia udah ngejanjiin bahwa promosi reward promosi reward gaji atau segala macam mungkin itu bisa jadi pelucut pelucut buat bapak-bapak polisi yang akan terjun langsung ke lapangan bagaimana cara mengusurnya kan ini bukti makin banyak jadi kalau dulu kemarin-kemarin PSSI bilang kurang bukti kurang bukti sekarang ya kita harapnya kita harapkan nggak ada alasan klasik itu lagi lah apalagi ini kan langsung ke kepolisian ya bukan di PSSI yang bilang kurang bukti kan dulu lagi syuting ini si tinurbaya sama Dovia kalau lo paking itu kan dia zamannya dia mas tapi kalau karena ini udah sebenarnya ranah ini internasional juga cuma Indonesia agak ya kita lihat seberapa serius kargas dan kepolisian ini untuk mengusurnya apakah nanti yang akan menggandeng di Intepo atau yang lain ya itu untuk pengaruh bagaimana bersihkan semuanya ya sudah lah kita di edisi perdana live live sudah datang dari Facebook ini semoga nanti bapak-bapak disana bisa melanjutkan tugasnya dengan baik dan bisa menjawab semua keraguan pertanyaan harapan kita semua ini bisa ikut lagi iya sudah panas merindu iya iya terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh dan semoga ya dengan masalah-masalah ini ya cukup memutukan karena kita juga ada biobrol itu iya karena kita ada kerjaannya gitu yang ngapain juga ini demi 2019 yang lebih baik di sudahlah saya akhir kata Fajarabdillah saya Wanda Syafie dan kami pamit terlalu jauh 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 terlalu jauh